Halo semua, kali ini aku bakalan sharing cara membuat mayonnaise dengan menggunakan blender Untuk bahan-bahannya ada 6 sendok makan minyak goreng, 1 butir putih telur, 1 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh garam, sama 1,5 sendok makan air lemon, air lemonnya bisa diganti dengan jeruk nipis ya Pertama-tama siapkan blender, lalu masukkan putih telur Setelah itu, masukkan gula dan garam Garamnya jangan terlalu banyak ya, supaya rasanya gak asin Kalau air lemonnya mau ditambah lagi juga boleh, 1 sendok makan lebih seger Tapi jangan lebih dari itu, nanti keasaman Lalu tambahkan setengah sendok makan air lemon Kemudian langsung di blender, ini ya air lemon Kalau gak ada, boleh pakai jaruk nipis atau pakai cuka makan Kemudian blender semua bahan kira-kira 2 menitan Nah, untuk saat ini masih cair ya, jadi belum kental Kalian tidak perlu khawatir Setelah 2 menit Masukkan minyak goreng Ke dalam blender Semua ya, jadi 6 sendok makan tadi Langsung dimasukkan ke dalam blender Lalu Di blender lagi, kira-kira 4 menit Nah, ini dia hasilnya setelah di blender Kalau kalian mau lebih lama, ini juga bisa lebih kental Nah, ini hasilnya sudah kental, sudah seperti mayonnaise Tapi ini kurang kental sedikit ya, seharusnya lebih lama Tapi rasanya ini benar-benar enak Gak amis Jadi seperti kita beli di pasaran Ini aku masukin mangkok Bisa dibuat untuk risoles Bisa dibuat untuk salad buah Salat sayur Jadi kalian gak perlu beli-beli lagi Nah, ini dia caranya Jadi caranya simple banget Mudah dan praktis Bahannya juga murah banget Terima kasih ya sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax